Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Kita semua meskipun kita sempat berbeda tapi kan kita sudah kesepakatan kita selesaikan saja Toh sudah ditutup dan sebagainya dan ada batasan asal tidak menggunakan simbol-simbol budaya Itu sudah clear, rendang babinya silahkan saja Kalau saya harus menambahkan harus ada informasi bahwa itu tidak halal itu harus menurut saya Jadi menurut saya sekarang ini sudah selesai Masalah-masalah di negeri ini harus sudah masih banyak ada penyakit mulut dan kuku masih melebar kemana-mana Jadi belum tertangani, jadi jangan dihabiskan energi kita untuk mengurusnya seperti ini Dan kepada tokoh-tokoh yang terhormat, ulama dan sebagainya Marilah memberikan informasi atau narasi yang menenduhkan Juga memanjang kegaduan Tapi Pak Rudi tadi sempat menyinggung ya tokoh seperti Fadli Zon sangat amat disayangkan ketika berkomentar di media sosialnya mengenai Babi Ambo Ya bagi saya sih memang Mas Fadli Zon memang begitu Kayanya dia untuk pansos begitu Jadi saya tidak mengerti Jadi memang genetikanya beliau memang begitu Tidak apa-apa tapi itu membuat kita jadi sering tertawa untuk melihat kelucuan Mas Fadli Zon Tapi kita harus berusaha untuk meluruskan Meskipun saya berharap sebetulnya sebagai anggota Dewan Pernah jadi wakil ketua Dewan Dia harusnya bisa mengendalikan diri dan menyucukkan Apalagi kalau tidak salah beliau kan ketua ikatan keluarga Minang Jadi jangan membuat dia mendegradasi atau mencederai kebibawaan suku Minang Barudi kebetulan saat ini kita sudah terhubung dengan Bang Fadli Zon Anggota DPR Faksi Gerida Kita sampaikan dulu selamat malam Selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Bang Tadi sempat disampaikan juga oleh Bang Rudi Kamri Bang Fadli Zon Jangan kemudian dianggap membuat gaduh pernyataan Anda ini Bang Fadli Zon Respon Anda Yang membuat gaduh itu adalah yang bikin rendang dengan babi Itu yang bikin gaduh Jadi logikanya jangan tergolak-balik Saya sebagai ketua umum ikatan keluarga Minang Banyak sekali mendapatkan aspirasi Bahwa itu telah merusak sitra kuliner Minang yang halal Jadi setiap kuliner itu kan satu produk kebudayaan Dari daerahnya masing-masing Dan itu yang harus dihargai Bayangkan kalau nanti kuliner di Aceh Kuliner di Timur Tengah yang halal Bikin juga kayak begitu Kayak apa hebohnya gitu ya Jadi itu setiap kuliner itu Ada attachment budayanya Apalagi budaya Minang itu Berprinsip Adat Basandi Sara Sara Basandi Kitabullah Itu udah harus diakui sebagai kenyataan Budaya Jadi bukan Kalau tadi siapa saya Saya gak kenal juga Rodi Kamer ini siapa Ya Tapi kalau pansos Apanya yang pansos Ya menurut saya anda pansos mas Karena anda itu kan ketua apa ya Anggota DPR tidak menedukan Nah pertanyaan saya gini Pada anda ini Anda wakil rakyat Apakah boleh Rendang babi boleh atau tidak Apa? Rendang babi boleh atau tidak Itu disebut masakan Minang Masakan Padang Rendang babi boleh atau tidak Itu banyak yang memprotes Warga Minang Misalnya kalau masakan Jawab pertanyaan saya Rendang babi boleh atau tidak? Tidak boleh Kenapa tidak boleh? Sudah ada Komponifikasi dari Mbak Irma Janiago Dari Mbak Asir Boleh Asalkan Tidak dijual di rumah makan Minang Ada keberatan dari masyarakat Minang Nah Boleh gak keberatan masyarakat Minang? Saya tanya sama anda Boleh gak? Keberatan apa? Kan sudah dijawab juga oleh Mbak Bahwa asal tidak menggunakan Simbol-simbol budaya Minang Karena itu merusak kita Tapi masalah Rendang babi tidak ada masalah Di Malaysia sudah ada Rendang babi juga secara kalengan Anda diam saja Produk kuliner itu adalah produk Suatu budaya Ada attachmentnya Ada yang keberatan Kalau tidak keberatan tidak apa-apa Tapi banyak kali yang keberatan Nah apakah Mereka yang banyak keberatan itu Tidak boleh didengar Ya Bang Fadil Zon Ini masyarakat Minang yang mana Yang keberatan Karena disini tadi Mbak Irma Caniago Kemudian ada Pak Hasril Juga menyampaikan Tidak ada yang keberatan Hanya menyesalkan saja Begini Ini soal Ya kalau konsumsi sendiri Silahkan saja Tetapi Saya menerima banyak aspirasi Dari warga IKM Yang jumlahnya juga Banyak sekali Di seluruh Indonesia Bahkan mereka Mau melakukan gugatan hukum Gitu ya Maksud Bang Fadil Tadi merusak citra ini Apa Bang Tadi Bang Diperjelas Kan produk Minang itu Produk kuliner Minang itu Dikenal halal Kehalalannya itu Menjadi salah satu Citra yang selalu melekat Pada masakan Minang Pada beberapa daerah Pada beberapa daerah lain Tidak ada masalah Itu biasa-biasa saja Misalnya Kalau masakan di Bali Itu biasa Atau masakan di Jawa Karena sudah heterogen Masakan di mana Tapi pada produk budaya Minang Ada yang keberatan Karena citra halalnya Itulah Yang menjadi kunci Karena dia juga produk kultural Bukan sekedar produk terpisah Gini Fadli Kalau begitu Jadi ada keberatan Kalau begitu Rendang itu Rendang itu Di ini saja Di hak patentkan saja Tidak boleh Ada satu manusia pun Di dunia ini Yang masak rendang Pakai babi Dianu saja Dibikin saja Apa namanya Di hak patentnya Sepanjang itu Tidak ada hak patent Yang tidak bisa juga Kita melarang orang Untuk memakan itu Karena yang menjual Bumbu rendang itu Di seluruh pasar Di Indonesia Banyak Mau dipakai apapun Bumbu rendang itu Mau dipakaiin ke babi Ke anjing Apa mungkin kita bisa Bisa larang Kan tidak bisa juga Sekarang begini kan Kita itu bermasyarakat Kan bukan sendiri Kalau mau dikonsumsi sendiri Silahkan saja Tapi ketika bermasyarakat Kemudian ini Kemudian diperjual Belikan umum Di dalam satu App store yang umum Ada keberatan Dari pihak lain Wajar gak keberatan itu Kan wajar saja Ini akan ditarik Ke aspek hukum Maksud Anda apa Bang Fadlizan Ada Ada sejumlah orang Di Saya termasuk Yang Yang Moderat lah Melihatnya gitu Tetapi ada juga Sejumlah orang Yang menginginkan Ini Harus dilakukan Satu pendekatan hukum Di dalam hal ini Karena ini merusak Citra Dari Kuliner Minang Yang tadi Yang halal tadi Gitu ya Jadi Bagaimana Gordon Ramsey saja Datang Bung Fadli Halo Halo Ijin Bung Fadli Jadi Gordon Ramsey saja Datang Ke Sumatera Barat Ceranah Minang Itu menghormati Adat budaya setempat Bung Fadli Yaitu dengan Menggunakan Bung Fadli Dengan menggunakan Daging yang halal Bang Fadli Ada yang ini Bertanya Dari Gus Rovi Silahkan langsung ke poinnya Gus Rovi Bung Fadli Selain kita ini Punya budaya Punya adat Kita ini kan Ya juga orang agama ya Agama kita itu kan Islam Nah Sudah jelas Kulubani Adam Wahoto'un Wahoyrul Wahoto'ina Tawabun Gitu loh Nah Setiap manusia itu Pasti Mempunyai dosa Nah Kecuali Kalau Sergio ini Masih melakukan Pembangkangan Itu pantes lah Bung Fadli Menerima aspirasi Lalu kemudian Dipidanakan Tetapi ketika ini Sudah tutup Dua tahun Lalu kemudian Dia juga sudah Minta maaf Secara terbuka Terus kita Pidanakan Kita mbelani Tapi kita Tidak menampilkan Budaya yang baik Tidak menampilkan Bagaimana kita Untuk siar agama kita Gitu loh Bang Fadli Kita akan menjadi Bahan tertawaan Tidak Apalagi Tadi Bu Irma Tidak ada Bahan tertawaan Begini Bang Fadli Apalagi Bu Irma Tadi Tertawaan siapa Tidak ada tertawaan Bung Fadli Kan gini kan Surat edaran Orang sudah Sudah klarifikasi Sudah minta maaf Sudah secara terbuka Maka tugas Anda Makanya Istimewanya Bung Fadli Sebagai wakil rakyat Kenapa Anda Diberi amanah oleh Allah Sebagai wakil rakyat Yaitu untuk meredam Diberi edukasi Mengharapkan saya yang meredam Orang itu yang juga harus meredam Kalau saya dari awal Biasa-biasa Tanggapan saya Baca twitter saya Sangat rasional Tapi Monggo aja Bung Fadli Silahkan Monggo Tapi kalau Bagi saya ya Saya orang beragama Walaupun mereka itu Non muslim Ini yang diajarkan oleh Guru kita Gustur Kita hargai Maka kita edukasi Bang Fadli Berarti jelas ya Bang Fadli Kalimat Anda Di media sosial Kalau ada yang gunakan Daging babi Jelas melukai orang Minang atau Padang Itu clear ya Bung Fadli Clear Oke Bung Fadli Kemudian apa yang Kemudian harus dilakukan Agar hal ini Tidak menjadi kegaduhan Di tengah masyarakat Dan tidak terjadi lagi Tentu kita ingin Hal ini dame-dame saja Clarifikasi dan permintaan Maaf itu sudah cukup Ada yang menganggap Demikian Ada yang menganggap Ini tetap harus diproses Karena nanti bisa Diulangi kembali Banyak masyarakat Minang itu tertinggung Karena itu hal-hal Yang berbau seperti ini Sensitive Jadi janganlah Mau dipancing-pancing Misalnya masyarakat di Aceh Itu kan Juga spesifik Di Aceh itu Tiba-tiba bikin Tiba-tiba bikin masakan Aceh berdaging babi Bagaimana masyarakat Aceh tidak marah Tapi di daerah lain Tidak ada masalah Jadi lihat dong Hargai budayanya Itu saja sebetulnya Sederhana Mas gini Yang jelas Saya jauh lebih Percaya Dan memaknai Apa yang dikatakan Pak Asri Dan Bu Irma Bahwa Rendang babi Rendang anjing Rendang apapun Boleh Asal Tidak dijual Di rumah makan padang Dan menggunakan Simbol-simbol budaya Dan jujur saja Ini menimbulkan Menurut saya Perspepsi saya Terhadap orang Minang Itu diwakili oleh Bu Irma Nama Bu Pak Isril Jadi Saya kalau Mau kenanya Fadri John Itu malah merusak Citra Yang baik ini Terhadap Minang Bang Fadri John Di sini ada Bang Hasril Tanya gue ingin menyampaikan Silahkan Jadi begini Jangan Sebenarnya Tidak ada perbedaan pendapat Ya antara saya Dengan Fadri John Fadri John Ini adik saya juga Cuma Jangan diadu-adulah Gitu ya Kenapa Karena pada intinya Kan jangan dikaitkan Dengan budaya Jadi Jangan dikaitkan Dengan budaya Kalau mau Masak rendang Di rumah Silahkan Cuma Jangan sampai Memancing-mancing Jadi begini Di Jawa Ada namanya Tepos Liro Kalau pernah belajar Pancasila Saya ini Manggala ini Pendatar Pancasila Ya memang zaman Orde baru Tapi saya cukup Meresap lah ya Kita bisa mengukur lah Di Minang itu Ada namanya Raso Pareso Rasa Periksa Rasa itu Dasarnya hati Periksa Dasarnya otak Kita bisa Menduga orang Ini mancing-mancing Atau tulus Nah jadi Yang saya himbau Kedepan ini Kita betul-betul Tulus ikhlas gitu Jangan sekejap Bikin mancing-mancing Akan gak apa-apa Kata Pak Asril Gak apa-apa Kata Pak Lizon Kita bikin aja Itu namanya Mancing-mancing Jadi supaya Kita ini rukun Kita ini bersatu Kita sama-sama gunakan Hati dan pikiran Kalau di Minang itu Namanya Raso Pareso Raso Dibawa turun Karena di hati Dibawa Periksa Dibawa Ke atas Ke otak Asal kita begitu Saya yakin Kita gak ada masalah Kalau orang sudah Minta maaf Kita maafkan Cuma jadi pelajaran Bagi kita Ke depan Gitu Gak apa-apa itu Ini tegang rasa Dan menggunakan Kesadaran diri masing-masing Kami akan kembali Untuk Anda Sesaat lagi Pemirsa Terima kasih Bang Fadinson Kita sudah di penghujung Cata Demokrasi Sudah kehadiran Syekh Muhammad Jaber Assalamualaikum 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 Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma Salli Ala Sayyidina Wa Nabiyina Muhammad Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Alhamdulillah Assalamualaikum Assalamualaikum Bintan tamu Ya mulia Pemirsa Tvwan Di mana pun Berada Semoga Salalu Dalam kadaan Sihat Salalu Dibri Hidayat Uliya Allah Subhanhah Wa Ta'ala Amin Ya Rabbil Alamin Baniyak Jema'i Birtaniya Sheikh Sering Saya berdua Saya memohon Kepada Allah Tapi Dua Saya Bulum Di Ijaba Bulum Dikabulkan Uliya Allah Subhanhah Wa Ta'ala harajat saya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu banyak caranya salah satunya kalau kita membahas masalah ini itu panjang tapi ada beberapa poin beberapa hal, kalau kita menerjakan insya Allah doa niya mustajab empat hal, boleh dicatat jangan lupa, kalau kita menerjakan empat ini doa niya mustajab insya Allah mohon maaf syikh tema hari ini rindang babi, bukan doa syikh, jangan salah, enggak tunggu, sabar, insya Allah ada kaitan tapi bagi seorang yang berakal sihat saya suka rindang makanan favorit saya tapi tunggu insya Allah, penting sekali yang saya sampaikan insya Allah empat poin, kalau kita menerjakan doa niya makbul satu musafir ketika dalam berjalanan, apalagi berjalanannya jauh, doa niya mustajab, makbul tidak ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala terus yang kedua ketika seorang merasa terputus asa, merasa terputus asa menhadapi masalah, ujian atau apa putus asa memohon kepada Allah Allah kabulkan doa niya yang ketiga dia angkat tangan salah satu adabu doa dia angkat tangan, memohon kepada Allah insya Allah Allah kabulkan doa niya yang keempat, mengucapkan Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab karena sering kita baca dalam Al-Quran doa, Rabbana, Rabbana, Rabbi, Rabbana doa niya makbul tapi ada seorang yang menerjakan bukan satu bukan dua empat-empat niat tapi tidak diterima oleh Allah doa niya tidak dikabulkan oleh Allah sama sekali dalam hadis sahih Nabi SAW bersabda seorang dalam berjalanan musafir butuh sekali gak punya makanan gak punya minum sama sekali yang mudu yadahu ila sama angkat tangan kailangan mintakbada Allah yakulu Ya Rab, Ya Rab yang keempat dia berkat Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab tidak diterima tidak diterima tidak diterima tidak diterima tidak diterima kenapa maktahamuhu haram dia suka makannya haram وamashrabuhu haram dia suka minum yan haram وamalbasuhu haram baka ini adari haram wagudziya bilharam surur kihituban dia adari haram فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ دَلِمَا نَدِيَ مَوْ قَبُلْكَنْ دُعَانِيَا على سَنَبْ اللَّهُ مَنِرِيمَ دُعَانِيَا tidak mungkin mustahil Allah قَبُلْكَنْ دُعَاء orang seperti ini karena itu saudara hati-hati jangan suka makan yan haram khususnya daging babi bukan dalam agama Islam seluruh agama seluruh nabi seluruh rasul yang diutas oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Musa alaihi salam menharamkan Nabi Isa alaihi salam menharamkan kepada kaumnya Nabi Muhammad s.a.w. menharamkan makanan daging babi kenapa? karena Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita Allah tidak tahu apa yang baik bagi tubuh kita apa yang merusak tubuh kita karena itu saudara harusnya kita mempunyai akal sihat bisa membedakan bukan antara haram dan halal saja melainkan bisa membedakan antara apa yang baik bagi saya apa yang merusak tubuh saya karena tubuh itu titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala semoga ya Rabb kita sama-sama selalu dalam keadaan sihat memilih sesuatu yang sihat untuk diri kita semua barakallahu fikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak saya Muhammad Jabir Pak Rudi Kamri kemudian Gus Rofi sudah di catatan demokrasi Pak Sila terima kasih Bu Irma terima kasih tadi juga sudah tersambung bersama kami melalui sambungan telewisara dan Bang Fatih Luzon pemirsa kami akan berjumpa lagi minggu depan di catatan demokrasi saya Baria Segar dan saya Andromeda Mercury selamat malam sampai jumpa